Semangka dengan daging buah berwarna merah Memang mengandung antioksidan lebih banyak Di bahan guys Antioksidan tubuh kita Ini penjelasannya Semangka itu kan ada semangka kuning Ada semangka merah Kalau mau mencari antioksidan yang banyak Cari yang merah Karena kandungan betakaroten dan likopennya Lebih banyak di yang semangka merah Daripada yang semangka kuning Kuning dan merah pada daging buah semangka Dipengaruhi likopen dan betakaroten Makin banyak jumlahnya Makin tinggi kandungan antioksidanya tuh Nah di antara kedua warna tersebut Semangka warna merah lah Yang mengandung lebih banyak likopen dan betakaroten Udah makin tau kan sekarang Kita kasih info tentang semangka lainnya nih Gak hanya daging buahnya aja tuh yang bisa dimakan Biji semangka juga bermanfaat loh Biji semangka mengandung kukur bositrin Bagus tuh Membantu kerja ginjal dalam mengeluarkan urin Biji semangka juga bisa dijadikan cemilan Yap kuaci Biji semangka cukup direbus selama 2 jam Campurkan dengan minyak zaitun Lalu panggang dalam oven bersuhu 190 derajat Dalam waktu 30 menit Kuaci semangka bisa kalian nikmati Masih soal buah guys Ada yang suka sob buah? Dajin gitu Jangan nyd pelu Jangan nydah